Kita juga Sebagai masyarakat Sangat iri Pak Dengan Daerah-daerah lain Yang saya lihat kok Sudah asfalnya 100% Tolong kampung kami Jangan dianaktirikan Tolong kampung kami Jangan dianaktirikan Aneh tapi nyata Kalimat inilah yang tampaknya tepat Menggambarkan situasi yang dialami Kampung-kampung mulut tambang Betapa tidak Sudah puluhan tahun kampung mulut tambang Dieksploitasi kekayaan alam batu baranya Tetapi hingga saat ini Akses jalan poros dalam kampung-kampung mulut tambang Masih belum sepenuhnya Tersentuh pengasparan Kondisi keanehan ini Tampaknya bukanlah suatu kebetulan Pasalnya jika kita bandingkan Jalan poros dalam kampung Antara kampung mulut tambang Dengan kampung yang tak ada Aktivitas pertambangan di dalamnya Faktanya memang ditemukan Benyus TV Terjadi seperti itu Sebagai gambaran Kondisi ini dapat dilihat Di sebelas kampung dan kelurahan Yang ada di kecamatan Gunung Tabur Maupun di enam kampung dan kelurahan Yang ada di kecamatan Teluk Bayur Dimana sebagai kampung penyumbang Pendapatan negara dan daerah Tiga kampung mulut tambang Yakni kampung sembakungan Yang berada di mulut tambang Set Lati Main Operation Kampung Tasuk yang berada di mulut tambang Set Sambarata Main Operation Maupun kampung Tumpit Melayu Yang berada di mulut tambang Set Binungan Main Operation Akses jalan poros dalam kampungnya Memang belum seluruhnya beraspal Alias kalah jauh Dengan kampung non-tambang Yang akses jalan poros dalam kampungnya Dapat dikatakan 100% beraspal Menyikapi fakta tersebut Kampung-kampung mulut tambang Mengungkapkan hal senada Dimana kampung mulut tambang Menuntut keadilan dan perlakuan yang sama Dengan kampung non-tambang Agar akses jalan poros kampung mereka Seluruhnya tersentuh pengaspalan Tumpit Melayu ini salah satu kampung Yang berada di mulut tambang Tapi jalannya belum diaspal 100% Sedangkan kampung di luar Daripada mulut lingkar mulut tambang itu Sudah diaspal 100% Maka harapan kami selaku Petul LPM dan masyarakat Kampung Tumpit Melayu Kampung Tumpit Melayu ini harus Diberlakukan hal yang sama Seperti di kampung-kampung lain Jadi yang belum diaspal itu Sekitar 5 kg lebih Maka dalam hal ini Kami harapkan kepada Bapak Bupati Untuk mengaspal jalan di kampung Tumpit Melayu Dan ketika tidak bisa diaspal Pake APBD Maka harus perintahkan ke perusahaan Yang ada di sekitar Tumpit Melayu Untuk melakukan asfalan Jalan di kampung Tumpit Melayu Saya minta Ya memohonlah kepada Pak Bupati Selaku pemimpin tertinggi di Kabupaten Melayu Tolong kampung kami jangan dianaktirikan Tolong kami minta seperti Kampung kami seperti kampung-kampung lain Karena kenapa? Kampung kami adalah salah satu Kampung yang menyumbang Pendapatan Pendapatan APBN yang terbanyak APBD Nah jadi Saya mohon kepada Bapak Bupati Ya tolonglah dipikirkan kampung kami Karena Dampak-dampak daripada Jalan yang belum diaspal itu Ya sangat banyak kepada masyarakat Ya salah satunya seperti Penyakit-penyakit Debu Dan segala macam lah Apa yang disampaikan pada teman-teman tadi Bahwa itu memang Di Kampung Melayu ini Ada sekitar 5 kilo lebih Yang menulis aspal Itu dampak Debunya itu luar biasa Luar biasa sangat itu Jadi mohon Pak Bupati itu Mengambil sikap Kampung Tasuk ini salah satunya memang Di mulut tambang Pak Karena kita juga sebagai masyarakat Sangat iri Pak dengan Daerah-daerah lain Yang saya lihat kok Sudah aspalnya 100% Kita juga belum Belum ada ngerasakan sama sekali sih Pak Yang namanya jalan aspal Khususnya di jalan poros Tasuk Nah jadi harapan saya Ke pemerintah daerah ya Setidaknya memberikan perintah Kepada Perusahaan PT Brokol Ya saya gak mau tau lah Kami masyarakat ini gak mau tau Terserah dari pemerintahan daerah Bagaimana caranya Yang jelas masyarakat berharap Sangat Sangat berharap sama sekali Untuk Pengaspalan yang ada di Kampung Tasuk ini Pak Yang jelas ya niat kita sih Pengen kita ya tetap disamakan lah Sama daerah lain Itu aja Di sini saya melihat Ada saling berharap Antara Biar pemerintah daerah Dengan PT Brokol Kalau saya sih tidak menyerot Ke pemerintah daerah Saya gak menyerot Ke PT Brokol Karena Di sana ada budget Namanya CSR Kenapa tidak menampakkan Untuk membangun Sama pun ini Kita tahu bersama bahwa Kampung Sama pun ada Ring satu Di set lati Dan hari ini Secara infrastruktur Badan jalan yang ada Masih ada kurang lebih Seribu Tiga ratus Lima puluh sekian Saya gerakan saja Saya belakang Menjadi seribu Saya berharap Pemerintah daerah Segera menginstruksikan Kepada PT Brokol Bahwa Selatungan Dan Beberapa kampung Yang ada di ring satu PT Brokol Segera Dibanggung Di konfirmasi Benyus TV terkait hal ini Bupati Braumuhara menilai Tuntutan pengaspalan Jalan Kampung Mulutambang Merupakan hal yang wajar Dan sangat logis Hanya saja Menurut orang nomor satu Di bumi bati wakal itu Dengan kondisi APB Debrau Yang menurun drastis Dalam dua tahun terakhir Maka Pengaspalan jalan Belum dapat dilakukan Secara merata Keseluruh kampung Termasuk Kampung Mulutambang Untuk itu Kontribusi perusahaan Tambang Sangat diharapkan Membantu pemerintah Idealnya memang Seluruh kampung ini Di aspa Idealnya Tetapi kan Antara Keinginan kita Dengan kemampuan Anggaran kita Memang relatif Sangat terbatas Sehingga Saya hari ini Justru berpikir Untuk sementara Bagaimana akses Akses jalan Yang menghubungkan Dari kecamatan Ke kecamatan Dari kampung Ke kampung Itu bisa Paling tidak mudah Dilewati oleh Masyarakat dulu Karena kalau misalnya Kita ingin Memprioritaskan Semuanya beraspal Tentu perlu Waktu Kalau anggaran kita Memungkinkan Kenapa tidak Dan saya Tentu tidak akan Ingin Membiarkan Rakyat kita Dalam kondisi Tidak nyaman Mengendarai Kendaraannya Selama Membang HPBD kita Sehingga Dalam hal ini Saya mohon Kepada seluruh Masyarakat Pertama Saya mohon Maaf Kalau inginan Kalian Sampai hari Mungkin Belum semuanya Bisa kita Kemudir Keterbatasan Anggaran Sehingga Dalam hal ini Kampung-kampung Yang Menjadi Katakan Laring satu Atau ring dua Dari pertambangan Memang Cenderung Pemerintah Daerah Saya sendiri Menganggap Bahwa ini Adalah Lingkar Tambang Dari perusahaan Semestinya Kepala Kampung Kemudian Pihar Masyarakat Di Kampung Itu kita harapkan Juga memberikan Artinya Semacam Upaya-upaya Untuk mendorong Perusahaan Yang ada Di sekitar Kampung itu Agar Supaya mereka Bisa Melakukan Pengaspalan Supaya Semakin mudah Masyarakat Kita Sekiranya Kepala Kampung Camat Yang memang Ada di lingkaran Tambang Itu bisa berkomunikasi Secara arif Secara baik Dengan pihak Pemusaha Kemudahan Tahun-tahun Mendatang Kita bisa Taukan Pengaspalan Sebagaimana Yang diinginkan Oleh masyarakat Sementara itu Manajer Publik Relation PT Brokol Arief Hadianto Kepada Benyus TV Mengatakan Pada prinsipnya Keberadaan PT Brokol Melalui program Corporate Social Responsibility Merupakan pendukung Program pembangunan Yang dilakukan Pemerintah Hanya saja Dalam mendukung Program pembangunan Tersebut Tentunya Disesuaikan Dengan Kemampuan Perusahaan Terkait Pengaspalan Jalan Dikatakan Arief Selain membutuhkan Dana yang besar Saat ini Program tersebut Belum menjadi Fokus kegiatan CSR Yang dilakukan PT Brokol Tim Liputani Benyus TV Melaporkan Terima kasih